Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan membagikan cara membuat sertifikat secara otomatis hanya dengan mengisi Google Form Nanti kita akan mencoba membuatnya dari nol jadi tidak ada persiapan sebelumnya sama sekali dari nol, kita mulai dari awal sebelum kita lanjut ke video jangan lupa subscribe, like, dan komen bagikan juga bila video ini bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain baik, yang pertama kita butuhkan adalah kita harus membuat template dulu untuk membuat template kita bisa membuatnya di Google Slides kita masuk ke slides.google.com nanti kita akan muncul tampilan seperti ini kita buat yang baru blank kemudian setelah itu kita beri nama file disini misalkan webinar nah kemudian ukuran kertas ini kita sesuaikan menjadi A4 saja kita klik file kemudian kita scroll ke bawah nanti ada page setup kita klik page setup dan nanti disini ada custom kita pilih custom nah ini adalah untuk ukuran kertasnya kita ganti satuannya menjadi cm saja lalu kita cari ukuran kertas A4 itu berapa kali berapa cm kita cari di Google saja ukuran A4 oke 21 kali 29,7 cm oke berarti kalau 21 kali 29,7 karena ini bentuknya landscape berarti ini yang 29,7 yang ini yang 21,0 kita lihat lagi barangkali salah 21 kali 29,7 oke kita klik apply nah ini ukuran kertasnya sudah ukuran A4 kemudian kita cari template untuk sertifikatnya jadi kita tidak usah membuat desain apapun kita tinggal cari template yang sudah jadi nanti kita tambahkan teks sekarang kita cari template-nya template sertifikat oke kita klik gambar disini banyak sekali tapi kebanyakan sudah ada teks sudah ada kata-katanya kita cari yang betul-betul kosong yang sederhana tapi menarik oke ini sepertinya lumayan menarik oke di bawahnya juga banyak pilihan oke kita pilih yang ini kita buka gambar di tab baru jadi ketika sudah kita pilih gambar yang mau kita download kita jadikan template kita klik gambar klik kanan kemudian buka gambar di tab baru nanti dia akan muncul nah seperti ini oh ini ukurannya kecil guys oke kita cari yang ukurannya agak gede ya ini cuma 400 x 284 piksel kita lihat yang ini nah ini agak lumayan 9 x 452 perangkai ada yang lebih seperti yang ini ini lebih kecil ini sama kecil oke kita setting disini saja alat kemudian ukuran kita cari yang kurangnya besar supaya nanti tidak pecah oke nah ini ada kurangnya besar dan sepertinya transparan ini terlihat dari bagian ini yang kotak-kotak oke kita buka gambar di tab baru nah ini dia kita simpan gambar atau kalau misalkan kita tidak mau simpannya kita bisa langsung saling gambar dan kita masuk ke google slide yang tadi dan kita pastikan tinggal tekan tombol control dan control V atau kalau kita mau dari sini pun bisa klik edit kemudian ada paste nah sudah muncul seperti ini kita tinggal sesuaikan ukurannya kita tarik ke atas kita paskan oke sedikit lagi ya sudah nah kebetulan kalau yang ini transparan ya jadi textnya terlihat di belakang tapi tetap saja ini tidak bisa di klik untuk menambahkan textnya tidak bisa nah caranya bagaimana kita klik template gambar tadi kemudian kita klik menu format yang ada di atas ini lalu ada format options dan nanti disini ada position order kita klik gambarnya lalu lalu pilih menu arrange lalu disini ada order lalu kita pilih send to back setelah kita pilih send to back maka sekarang textnya bisa kita klik sekarang kita mulai membuat textnya kita kasih dulu di pingkat kemudian nanti kita bisa sesuaikan ukuran dan jenis fontnya misalkan disini saya ganti jenis fontnya jadi kronawan oke ke atas sedikit oke kemudian biasanya kalau certificate itu ada nomor bisa ditambahkan nomor ini terserah mau bagaimana nomornya sesuaikan dengan penomoran di dalam organisasi kita misalkan seperti ini terima kasih oke kemudian kita sesuaikan ukuran hurufnya dan juga warnanya lebih baik kita pakai warna yang hitam saja biar terlihat jelas dan kita taruh persis di bawahnya di bawah kata sertifikat tadi oke ini bisa kita masukkan ukuran nya oke oke asalkan masih terbaca apa kemudian berikutnya oh iya jangan lupa untuk meletakkan text nya tepat di tengah-tengah kita lihat saja text box nya ketika kita geser-geser text box nya kemudian muncul garis merah seperti itu di tengah-tengah berarti ini sudah ada di tengah kita lepaskan begitu juga dengan yang lainnya ketika sudah muncul garis merah di tengah-tengah berarti sudah di tengah tinggal ini nanti diatur linemen nya alinian nya ada di center oke text berikutnya biasanya setelah kata-kata nomor sertifikat punya nomor disini ada kata-kata diberikan kepada kita tambahkan insert text box tambahkan di bawahnya oke ini oke cukup kita taruh di tengah alinannya dan text box nya kita geser sampai muncul nah kemudian nanti di bawah kata diberikan kepada ini biasanya adalah nama orang pemegang sertifikatnya ataupun penerima sertifikatnya nah untuk ini kita harus memasukkan tag caranya bagaimana kita tambahkan text box seperti tadi sama hanya kali ini kata-katanya kita tambahkan tanda kurung bukan kurung kurung apa ini kurung sudut dua kali buka kemudian kita tuliskan misalkan nanti yang akan dimasukkan kolomnya adalah kolom nama lengkap kita tuliskan nama lengkap kemudian tutup dua kali nah ini nanti yang akan dimasukkan ke apa namanya ke kotak ini adalah data yang masuk di google form dengan isian nama lengkap maka ini text nama lengkap ini harus sesuai dengan yang ada di google form nanti kalau disini nnya menggunakan huruf besar lnya huruf besar nantipun di google form disesakan sama persis karena nanti akan berakibat tidak terbaca dan tidak masuk kalau tidak sama jadi perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya dan disini kita bisa kesuaikan ukuran huruf dan jenis hurufnya misalkan untuk nama ini kita pakai jenis hurufnya monster text kemudian ukurannya dua puluh tiga puluh empat kita berbesar kita aliniakan di tengah center kemudian kita geser text boxnya sampai persis sudah di tengah oke nah kemudian kemudian berikutnya bisa kita tambahkan juga dengan misalkan sertifikat ini sebagai apa apakah sebagai peserta sebagai panitia kita bisa tambahkan dengan cara yang sama ini kita copy saja biar lebih cepat oke oke kalau mau lengkap ini kita ganti misalkan di bagian ini sebagai sebagai apa apakah panitia atau peserta ini kita kita taruh di tambahkan tag nya misalkan nanti yang akan di google yang akan ada di google form itu adalah kolom isian status maka kita tuliskan kodenya seperti ini sebagai kemudian status ini bisa kita sesuaikan biasanya untuk ini ukuran hurufnya lebih kecil lebih kecil daripada nama dan ini kita tidak usah bold untuk hurufnya bisa kita ganti misalkan kita pakai yang ini nah kalau sudah kita tinggal tambahkan teks berikutnya yaitu pada acara apa misalkan kita tambahkan terima kasih pada webinar penerapan mereka belajar dalam KBM tanggalnya misalkan pada 20 Mei 2022 selamat menikah Oke ini sudah cukup Kita Sesuaikan ukurannya agar terbaca Oke ini cukup Ini kita samakan dengan Yang di atasnya Untuk jenis fontnya Lalu kita taruh di tengah Linianya di center Kemudian Warna hurufnya hitam Kita taruh persis di tengah Oke Nah Tiga yang terakhir Yang terakhir adalah Tanggal Dan tanah tangan Nah untuk bagian ini Seperti ini misalkan One 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 Two One Terima kasih. 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 email. Terima kasih. 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 menikmati. terima kasih. phh Terima kasih. kata.. kata file numuernya. pilih new job. Kita tambahkan di sini misalkan nama pekerjaannya atau nama tugas yang kita buat ini adalah sertifikat webinar. Kita klik next dan kita pilih template-nya. Kita pilih from Drive. Lalu cari dari Google slide yang kita buat tadi mana. Kita pilih select. Sudah. Oke sudah masuk di sini. Kita klik next lagi. Lalu kita akan memilih kolom yang sesuai untuk di template ini. Nah kebetulan ini karena sudah sesuai penulisannya, jadi langsung terkenali nama lengkap akan diisikan dengan nama lengkap. Status akan diisikan dengan status. Nah kalau misalkan kita tidak persis sama mengisikannya, kita bisa pilih nanti dari sini. ini kebetulan persis sama, jadi tidak usah repot-repot. Ini sudah diisikan secara otomatis. Dan kita pilih next. Dan di sini kita tuliskan nama file yang nanti akan terbuat secara otomatis. Kita bisa menggunakan tag di sini. Misalkan nama file-nya adalah certifikat webinar. Kemudian kita kasih tag status. Kita kasih tag lagi. Siapa lagi dikasih nanti nama file yang akan terbuat otomatis jadi seperti ini. Misalkan namanya gitrifai. Kemudian statusnya peserta. Nanti akan muncul nama file-nya adalah certifikat webinar peserta gitrifai. Seperti itu. Nah lalu di sini type-nya kita bisa pilih apakah tetap menjadi Google Slides atau menjadi PDF. Kita pilih PDF saja. Supaya tidak bisa diedit. Dan bisa dibaca di apa namanya di browser. Nah kemudian kita klik next. Nah nanti di sini kita diminta untuk memilih folder untuk menyimpan sertifikat ini. Saya sarankan kita buat kita buat folder baru. Jadi kita hapus folder yang sudah ada di sini. Yes. Dan kita choose folder. lalu kita kita buka di Google Drive. type google.com. Dan kita pilih new folder. Kita namakan misalkan sertifikat webinar otomatis. Oke. Nah kita kembali lagi ke sini. Kita pilih folder. Nanti kita pilih yang kita buat tadi. Nah sehingga nanti akan terkumpul semua sertifikat yang terbuat. Nanti akan terkumpul di folder ini. Kalau sudah kita klik next lagi. Ini ini optional. Jadi boleh kita lewati saja. Kita klik next lagi. Ini juga optional. Kita lewati. Next. Dan ini share docs and send email. Kita pilih yes. Nah kalau kita pilih yes. Nanti kita ada pilihan lagi di sini. Apakah dikirim sebagai PDF atau apa. Kita bisa pilih langsung di sini sebagai PDF. Kemudian kita lewati yang lain. Kita lewati yang lain. Dan di sini untuk halaman email. Ini kita mau mengirimkan sertifikat ini ke mana. Kita tuliskan di sini. email. Nanti email yang dimasukkan peserta melalui Google Form tadi akan otomatis masuk ke sini dan dikirimkan ke alamat ini. Jadi kita tidak usah pusing-pusing mengirimkan satu persatu ke setiap peserta. Nanti sistem yang akan mengirimkan. Nah lalu di sini type in subject judul emailnya. Kita tuliskan misalkan webinar. 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 Mei. Lalu di sini isi emailnya. Bijertifikat ini arsat ini. Saat itu tidak membantu hubungan di sini. Oke, kita klik next Ini dilewas saja Nah, kalau sudah semua Kita pilih save Kita tekan tombol save Kemudian nanti akan otomatis Tersimpan jobnya, pekerjaannya Tinggal kita jalankan Run job Oke Oke, nah ini sudah berjalan Sekarang mari kita coba Ini belum ada yang mengisi sama sekali Kita akan coba mengisi Dan kita lihat Oke, untuk mencobanya Kita klik tombol ini Preview Nah, anggapnya seperti ini Saya isikan Nama lengkap sudah diisi Nah, ini adalah alamat email Ini alamat email Kita mengirimkan Apa namanya Mengirimkan sertifikat tadi Ini status kepesertaan Apakah sebagai penelitian atau peserta Sudah semua Kemudian kita klik submit Yes Nah, sekarang kita lihat Di spreadsheet tadi Ini akan muncul Seperti ini Tapi belum ada Apa-apa Belum ada Apa namanya Sertifikat yang Sudah jadi Atau sudah dikirimkan Nah, caranya Kalau misalnya sudah mengisi semua Sertifikatnya sudah Google Formnya itu sudah diisi semua Makanya untuk mengisi Google Form ini Kita batasi sampai pukul berapa Atau sampai tanggal berapa Nanti setelah itu baru kita Jalankan jobnya Supaya Itu dimastikan semua peserta Atau paniknya sudah mengisi Google Form Kalau sudah semua Baru kita jalankan Kita buka extension tadi Lalu ketik autocrat Lalu Kita pilih autocrat Lagi extension Autocrat Kemudian open Nah, disini ada Sertifikat webinar Kita tinggal pilih Dan job Maka otomatis Nanti Akan terbuat Disini terlihatnya itu Dan Otomatis terkirim Nah, ini tergantung Dari Berapa yang Sudah mengisi Semakin banyak Yang sudah mengisi Google Form ini Maka akan semakin lama Pekerjaannya Karena ini untuk Satu orang Butuh beberapa waktu Sudah jadi Nah, ini sudah jadi Nah, ini hasil sertifikatnya Kita lihat disini alamat Nama payannya Sertifikat webinar Panitia Di sini nama Apa Sertifikat yang sudah jadi Seperti ini Diberikan kepada Sebagai Ini sudah selesai semua Sudah ada Seperti yang kita Injikan Nah, ini bisa Kita Cetak Untuk Secara fisik Atau kita bisa simpan Sebagai Sertifikat digital Nah, sekarang Coba kita cek Email-nya Apakah sudah masuk Atau belum Kita cek email Nah, ini sudah ada Nah, karena kebetulan Apa Dalam POM tadi Yang mengirimkan itu Aras nama saya Kemudian dikirim ke email Saya lagi Dari saya POM MI Dari saya Untuk saya Nah, di sini sudah Muncul Video-nya seperti ini Kemudian Si text-nya seperti ini Ini alamat email-nya Tadi sudah diisi Tadi POM Dan ini otomatis Terkirim seperti ini Dalam butuh PDR Nah, itulah Cara membuat Sertifikat Otomatis Dari Google POM Menggunakan AutoCAD Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan bagikan Ke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih